Perwakilan keluarga Ridwan Kamil berterima kasih kepada KBRI, Kepolisian Bern, sampai pemerintah Swiss yang juga telah berupaya melakukan pencarian MRL kan Mumtaz hingga Eril akhirnya berhasil ditemukan. Pihak keluarga menyatakan jenazah Eril akan secepatnya dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan jenazah Eril diharapkan tiba di tanah air pada Sabtu atau Minggu esok. Ini tanggal 6, kami telah menyerahkan urusan pencarian untuk dikoordinasikan penuh kepada pihak KBRI. Pada hari ini, Alhamdulillah pihak KBRI menyampaikan informasi bahwa upaya pencarian telah bertemu kepada takdir yang diharapkan, yaitu semoga pertemuan kami dengan Eril dalam keadaan yang Allah rindu. Selanjutnya, selaku keluarga akan menerima Al-Malum Eril untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku Muslim. Hakkul Muslimi alal-Muslimi situn diantaranya Fa'idah ma'atarfad bahu Apabila dia wafat, maka endahlah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Untuk waktu, kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya, sejauh yang memungkinkan, tergantung kondisi, situasi, sumber daya yang mendukung. Harapan kami bisa tiba di Indonesia setidak-tidaknya Sabtu atau hari Ahad. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali mengajukan cuti untuk terbang ke Swiss. Surat permohonan cuti Ridwan Kamil kepada Kementerian Dalam Negeri dimulai sejak hari ini, Kamis 9 Juni hingga 19 Juni mendatang. Ridwan Kamil mengambil cuti 11 hari dan disebut langsung berangkat ke Swiss. Mulai tanggal 9 sampai dengan 19 Juni 2022. Kemudian, untuk memastikan jalannya pemerintahan, Pak Wakil Gubernur dipastikan sebagai PLH Gubernur sampai kembalinya Pak Gubernur ke Tanah Air. Sementara Pak Gubernur sendiri sudah berangkat ke Swiss per hari ini atas permintaan dari keluarga yang sudah terlebih dahulu ada di sana. Kemendagri memastikan telah mendapatkan surat permohonan izin cuti dari Ridwan Kamil. Saat dikonfirmasi, Kapus Pen Kemendagri, Beni Irwan menyebut jika Kemendagri sudah menerima surat permohonan izin cuti dari pemerintah Jawa Barat mulai tanggal 9 hingga 19 Juni. Untuk mengetahui informasi soal kepulangan jenazah Putra Ridwan Kamil sudah bergabung bersama kami Jurnalis Kompas TV ada Putu Trisnanda di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Putu, jenazah Eril ini diharapkan bisa datang lebih cepat pada hari Sabtu atau hari Minggu esok. Sudahkah ada informasi kapan dan di mana Eril akan dimakamkan? Selamat malam warah dan juga saudara sampai dengan malam hari ini belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait dengan teknis ataupun juga mekanisme pemakaman dari Almarhum Eril Putra Sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tadi terakhir informasi yang berhasil kami himpun baik itu melalui media sosial ataupun akun resmi akun Instagram resmi milik Ridwan Kamil ini juga sudah menyampaikan bahwa memang dipastikan ini bisa pulang pada Minggu atau tiba di tanah air pada hari Minggu kemudian pada hari Senin ini sudah bisa dimakamkan. Tetapi dalam unggahan tersebut memang tidak disampaikan apakah nanti akan menjalani proses penghormatan terlebih dahulu di rumah dinas Gubernur ya ini di kawasan ataupun juga di Gedung Pakuan yang ada di Kota Badung, Jawa Barat atau nanti akan dibawa ke rumah pribadi Ridwan Kamil. Ini yang masih ditunggu konfirmasinya ini juga akan berkaitan dengan akses kemudian juga menjaga bagaimana privasi dari keluarga tersendiri terkait dengan apa keputusan yang nanti akan diberikan tentu saja ini nanti akan disampaikan baik itu melalui juru bicara keluarga ataupun juga juru bicara dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri. Kemudian bukan hanya terkait dengan bagaimana mekanisme pemakaman tetapi juga terkait dengan rumah duka ini juga masih menunggu konfirmasi terakhir ketika Ridwan Kamil ini kemudian menyampaikan bahwa keluarga sudah menyatakan putra sulungnya ini sudah berpulang atau meninggal dunia pada beberapa waktu lalu ini dibuka kesempatan untuk publik untuk menyampaikan doa-doa ataupun juga ucapan bela Sungkawa di kawasan Gedung Pakuan apakah mekanisme ini akan diberlakukan kembali sehingga nanti masyarakat ataupun juga warga yang ingin menyampaikan bela Sungkawa ini bisa bertemu secara langsung dengan pihak keluarga ataupun juga sekadar menyampaikan doa-doa di ruangan-ruangan yang sudah disediakan ini juga masih menunggu konfirmasi dan juga kebijakan dari pihak keluarga tersendiri. Yang kemudian bisa disampaikan tentu saja sampai dengan malam hari ini proses yang masih terus berlangsung adalah memenuhi kelengkapan dan juga menjalani prosedur-prosedur yang memang sudah harus dilakukan didampingi dan juga dikawal langsung oleh KBRI Indonesia terkait dengan bagaimana proses repatriasi atau pemulangan warga negara Indonesia kembali ke tanah air dalam hal ini adalah kepulangan dari Putra Sulung Ridwan Kamil Ariel Khan Mumtaz atau yang biasa Emeril Khan Mumtaz atau yang biasa disapa dengan sebutan Ariel kita masih menunggu sampai dengan malam hari ini yang pasti aktivitas di kawasan ini memang sudah disteril terlebih dahulu Woro kita tahu bagaimana antusiasme warga untuk mengucapkan bela Sungkawa kepada keluarga Ridwan Kamil sebelumnya ketika sudah dinyatakan berpulang seperti itu tapi kemudian apakah acara pengajian juga tetap digelar terlebih ketika tadi diketahui bahwa jenazah ini terbukti benar ditemukan seperti itu Putra kemungkinan tersebut memang terbuka sangat lebar karena semenjak ditetapkan sudah meninggal dunia pada beberapa waktu lalu ini memang di kawasan Pakuan sendiri menjadi lokasi untuk pengajian baik itu dibuka untuk warga kerabat terutama kemudian juga rekan-rekan kerja dari Ridwan Kamil sendiri beberapa organisasi masyarakat begitu juga datang ke lokasi untuk kemudian menyampaikan atau memanjatkan doa-doa melalui pengajian yang digelar sampai dengan sore hari tadi ini memang masih ada pengajian yang dilakukan di kawasan ini total ada kurang lebih seribu pihak yang kemudian juga bergabung baik itu dari pihak keluarga kerabat dan juga ada beberapa anak yatim yang kami pantau juga tadi hadir di lokasi untuk juga sama-sama mendoakan agar kemudian almarhum ini juga dimudahkan jalannya untuk berada ke tempat yang lebih baik kemudian juga keluarga diberi kedamaian dan juga kekuatan untuk menerima dan juga mengikhlaskan situasi yang terjadi saat ini waro baik terima kasih Putu Trisnanda dari gedung Pakuan Bandung Jawa Barat kami nantikan laporan selanjutnya bagaimana nanti proses pemulangannya dan informasi terkini dari Pakuan Bandung Jawa Barat terima kasih terima kasih terima kasih